Halo teman-teman semua, salam kenal nama gue Theo Derik Gue adalah seorang entrepreneur dan investor Recently gue selalu bilang gue disebut juga sebagai seorang influencer Nah hari ini gue di challenge sama IFG Live buat mencari Who has a well future plan? Nah kita mau cari nih orang-orang yang mapan gitu ya Sebelum kita lihat pasukannya, gue pengen nih mata gue abis ini mungkin ditutup dulu Kenapa? Supaya gue bisa dapetin first impression gue langsung sama mereka Jadi gak ada rekayasa disini Silahkan Biar organik banget nih Gapada masuk nih Nah udah belum nih Halo semuanya Wih ada mantan, oh gak bercanda ya Nah sebelum kita mulai Kita kenalan dulu dong Mungkin sebutin dari sini ke sana ya Masing-masing namanya siapa aja Dan ini kita bener-bener belum pernah ketemu ya Gak ada rekayasa yang ngangguk ya Oke boleh silahkan dimulai namanya siapa Halo nama gue Papi Halo Papi Lanjut Nama gue Cinta Halo Cinta Halo Nama gue Nisa Halo Nisa Halo Gue Miranda Halo Miranda Suaranya Halo gue Bayu Halo Bayu Oke Hari ini kita mau lihat gitu ya Gue akan memberikan pertanyaan Satu-satu pertanyaannya Kita mau cari siapa yang punya well future plan dari keuangannya Jadi nanti gue kasih pertanyaan kalian jawab Dan kalau menurut gue Kalian yang menjawab paling mendekati punya well future plan gue akan suruh maju satu langkah Kita emang aja dikit-dikit aja Kalau enggak langsung mentok sampai sana ya Oke Kita mau langsung mulai Tapi sebelum masuk ke pertanyaan pertama Gue mau nanya dulu kalian ngangguk dulu aja Atau jawab iya atau tidak gitu ya Sebelum mulai langsung gue mau nanya Siapa teman-teman disini gitu ya Yang per bulan pemasukannya lebih besar dari pengeluaran Angkat tangan aja deh Pemasukan lebih besar dari pengeluaran Kokil Oke Satu nih ya Oke kalau gitu kita mulai ya Nah teman-teman Punya berapa sumber penghasilan Stream of income Jadi misalnya ya Kita hari ini kerja dapet gaji Itu satu Sabtu minggu misalnya kita ngelesin bahasa inggris Itu dua Gitu ya Nah Gue mau nanya langsung Kalau gitu Mulai dari bro Boleh sebutin bergantian ya Kira-kira punya berapa sumber income Kalau gue Tiga atau empat Tergantung Tiga atau empat Husband material Oke Lanjut Dua Dua Depensi Tergantung kliennya Tergantung Oke Satu sampai dua Satu sampai dua Gue punya dua sumber Dua Oke berarti Satu Dua Tiga Boleh Maju selangkah dulu Mantap Yang kedua Sekarang Punya Hutang Cicilan Atau enggak Dari Ini ke ujung Boleh Gue enggak Enggapunyai Hutang cicilan Husband material Punya 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 Gak Enggak Enggak Nggak Ada Punya Punya Enggak Nggak ada Enggak ada Enggak ada Gokil Yang enggak ada Maju lagi selangkah Wah Gokil Ini sih Begitu sampai ujung Langsung Siap married Nah sekarang gue mau nanya Berapa akun tabungan kalian? Maksudnya apa? Biasa kan kalau kita dapet uang gitu ya Terus kalau kita punya tujuan-tujuan keuangan tertentu Kita bisa pisahin nih di akun-akun tabungan Nah gue pengen tau nih Dari yang sini sampai yang sana Boleh dijawab punya berapa akun tabungan? Nah coba boleh dijawab dulu dari sini Gue tiga Tiga? Wah gila bener-bener Maco dan mapan ya Tiga juga? Tiga juga? Gokil Sebelahnya? Satu It's okay suaranya harus pede dong Tabungan ya? Tiga? Tabungan ada tiga Tiga juga? Gokil Ada dua? Dua? Oke Yang tadi punya akun tabungan lebih dari satu Maju dulu selangkah terus gue mau nanya Oke Nah Nih izin ya gue mau nanya ya Kira-kira akun tabungan lo tuh buat apa aja sih? Ada tiga itu dipercayapin buat apa? Tunggu dulu ini buat temen-temen belajar ya Ini kisah nyata nih Ini saksi hidup Jadi kalian belajar Yang pertama itu yang Tabungan gak boleh dipakai sama sekali Deposit box Gak boleh dipakai sama sekali Menarik Oke Satu lagi tuh buat pengeluaran-pengeluaran peluang tergantung momen Ini beda nih yang main ini? Beda lagi Wah gokil oke terus? Satu lagi tuh pengeluaran pribadi tapi yang fixed cost lah gitu Variable costnya nanti aja Berarti udah ada yang buat fixed cost Terus ada yang buat flexible opportunity Ada yang buat gak dipakai? Wow Gila Menarik Oke 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 lanjut Kira-kira sebelahnya? Tiga buat apa? Kalau gue tabungan yang pertama Karena gue orang Bali Jadi kan meninggalnya itu ngaben Jadi betulnya tabungan khusus untuk Kedua orang tua gue Di saat nanti untuk ngaben Oke oke Jadi prepare dari sekarang Gila oke 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 Kedua tabungannya adalah Tabungan buat dana yang Keluar pas mepet banget Ada kondisi tertentu gitu ya Dana darurat Dana darurat Cakep Yang terakhir Tabungan gue pribadi Yang mungkin bisa dipakai untuk nikah Wow Boleh-boleh ditatap Saling bertatapan boleh ya Nggak Karena kebetulan saya menyinggir dia Kayaknya dia mau nikah Bentar lagi Oke Wah gokil ya Nah temen-temen udah belajar banyak loh Dari ini baru dua nih Oke lanjut lagi Oke aku ya Ada tiga tabungan Yang bener-bener dinamain Persis seperti ini Yang pertama itu Tabungan Tabungan itu dinamainnya Tabungan itu untuk main Jadi misalnya 6 bulan lagi mau ke Bali Main kan Vacation Pakai yang itu Nggak boleh pakai yang lain Pakai yang itu Terus yang kedua itu Namanya dana darurat Kalau misalnya harus benerin genteng Benerin rumah Darurat Pakai dana darurat Atau sakit Yang Karena belum punya Buat yang lain Terus terakhir itu pensiun Pensiun juga nggak boleh dipakai juga Oke yang di ujung gimana? Oke kalau gue punya dua sumber dana tabungan Kalau yang pertama untuk kebetulan pribadi Kalau ada mepet-mepet itu dipakai Oke Kalau yang kedua itu untuk kesehatan Oke berarti yang pertama nih yang paling sering di top up Bener Tarik-tarikin ya biasanya ya Gitu aja sih Oke ini gokil loh Ini gokil loh Sudah pada mulai persiapan Oke Kita lanjut ya Nah Gue mau nanya dulu Mulai dari Bro dulu ya Bagaimana Bro mengalokasikan dana Misalnya hari ini gajian Apapun lah ya sumber income Hari ini kita dapet uang Gimana cara alokasinya? Biasanya 20% ditaruh ke Deposit box yang tidak boleh disayang Yang tadi itu? Betul 20% itu Terus 60% dipakai buat Flexible opportunity tadi 20% buat Tabungan pribadi Yang kalau ada pengeluaran buat pribadi Oke Gede nih gajinya nih kayaknya nih Sampai bisa kayak gitu ya Oke next Kalau gue pokoknya 60% yang dipakai 40% ya Itu yang dibagi ke 3 tabungan tadi Oke Pembagiannya rata Oke 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 Pembagiannya rata ya 40% pokoknya Bagus-bagus sih 40% Oke Kalau gue Gue masih belum bisa manage duit sih Gak apa-apa Apa adanya aja kan Hidup itu Never ending learning journey Gue pake The conventional way Yang banyak orang udah tau 50% 30% 20% Oke 50% nya kebutuhan 30% tabungan 20% jajan Jadi 30% itu kan Akun tabungannya ada 3 10% 10% 10% 10% 10% Oke oke Cewek-cewek tuh Adil-adil ya tadi Langsung bagi 3 Bagi 3 bisa ya Bagi Yang ujung bagaimana Kalau gue sendiri gak begitu Banyak untuk persenan-nya Tapi untuk kesehatan di 20 Di tabungan sendiri 10% Gitu Jadi tetap bisa Pake yang lain juga Tapi tetap bisa nabung Oke Kalau gitu Gue harus pilih 3 orang dulu sih Untuk maju ini Yang nabungnya udah lumayan banyak nih semua 1 2 3 Maju Satu langkah Oke Wah ini udah Sementara kita punya nih Siapa yang paling well feature plannya nih Kita mau lanjut dulu Ke Berikutnya Tadi kalau diperhatikan kan Tadi kita udah sebenarnya Nyerempet cash flow dikit ya Nyerempet alokasi dikit ya kan Nyerempet tadi dana-dana tanggungan Dana darurat ya Nah baru sekarang kita mau Lanjut nih Ke yang berikutnya Nah jadi ini buat temen-temen Kalian harus tau dulu Ini selipin edukasi sedikit ya Temen-temen kalau kalian belum punya Fondasi keuangan Atau saving Atau budgeting Seperti mereka tadi Yang udah cukup rapih gitu ya Sebenarnya belum boleh masuk ke fase ini Tapi Mari lah kita tanya sekarang Dijawab dari bro yang paling ujung ke ujung Punya investasi atau tidak Dan kalau punya Investasinya kemana Aku dulu Gue investasi di Asset Asset Oke Di aset Asset Property Investasi Engga Engga ada Belum 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 lebih tepat ya Belum Sekarang belum ada Belum mulai Oke Beli emas tuh investasi juga gak sih Oke Mas itu majority alternate saving Tapi iya boleh lah kita bilang investasi ala Ibu-ibu Wanita-wanita ya Boleh Aku punya Terus instrumen investasinya paling besar di reksadana Ada obligasi saham sedikit Oke Berarti diversifikasi juga ya Iya Nah temen-temen harus tahu Investasi paling penting diversifikasi Yang di ujung gimana yang di ujung? Gue sendiri punya Tapi lebih Investasi ke emas Emas juga? Iya emas juga Oke Kalau gitu Semuanya yang merasa Sudah mulai investasi Apapun itu Silahkan maju Satu langkah ke depan Oke Sekarang kita mau lanjut nih ya Tadi sebenernya udah ngomong investasi Nah ini sedikit edukasi juga buat temen-temen Jadi namanya Keuangan Tadi kita udah bahas dari cash flow Segala macem ya Investasi itu sebenernya terakhir temen-temen Jadi kita harus masuk dulu Sebelum investasi yang namanya Punya fondasi keuangan Isinya ada dua nih Dana darurat Dan asuransi So the last two questions Kita akan bahas tentang ini Kita mulai dulu dari proteksi Atau asuransi Gitu ya Nah mungkin gue mau nanya dulu Biasa Rulesnya kayak tadi ya Dari ujung ke ujung Sudah punya proteksi atau belum? Dan kalau sudah punya proteksi Gue pengen tau jenisnya apa? Dan mungkin kalau ada lagi nih Tambahan lebih kerennya lagi Ada gak keluarga yang diproteksi juga? Jadi coba kita mulai nih Dari yang pertama nih Husband material nih Coba nih Belum Belum punya selanjutnya Belum? Belum punya selanjutnya Wah Ini kalau lagi konsultasi keuangan nih Langsung nih Ayo punya sekarang gitu Oke lanjut Punya Punya? Punya investasi Kesehatan Medical Medical Keluarga juga medical Oke keluarga juga medical Oke lanjut Ada sih kesehatan Ada kesehatan medical Oke Kalau keluarga Udah juga tuh Masih-masih sih Paling enak itu Lanjut Sempat punya Dan CI Kebetulan Critical illness Sempat punya Tapi mempertimbangkan Untuk berhenti bayar premi dulu Di tahun 2022 kemarin Oke Karena ada yang harus diatur Ada yang lebih urgent Ada prioritas Iya Cuman akan pakai lagi sih Plannya akan pakai lagi Oke 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 Nice Yang di ujung? Sama punya juga Asolansi medical Untuk sendiri dan keluarga juga Oke nice banget Nah Untuk yang kali ini Sayang sekali nih Hasbiah Jadi yang sudah punya proteksi Maju satu langkah Nah nyilip dikit teman-teman Penting banget untuk punya proteksi Apalagi kalau sudah mulai punya investasi Apalagi kalau kalian bisa investasi Hal yang besar Kenapa? Karena Banyak hal unexpected itu bisa happen Dalam hidup kita Dan lebih bagus Kalau kita bisa memproteksi diri Dengan asuransi So last question Pondasi keuangan Yang satu lagi Dana darurat Tadi udah sempat dibahas ya So gue pengen tanya Udah punya dana darurat atau belum? Dan kalau sudah punya Berapa bulan sih Kalian mempersiapkan dana darurat? Contoh ya Misalnya Oh kita mempersiapkan Empat kali nih Maksudnya apa? Oh empat bulan Tanpa kita mendapatkan penghasilan Kita bisa hidup Jadi kita lihat Besarnya dana darurat itu Empat kali pengeluaran bulanan So sekarang Dana darurat yang kalian punya itu Berapa kali pengeluaran bulanan? Kita mulai dari Hasbi Oke Sudah pasti ada Dana darurat Oke Ada yang di tabungan yang pertama Buat 20 tahun Di atas setahun juga boleh jawabnya Kalau takut kebanyakan Di atas 3 tahun Di atas 3 tahun? Secure sekali Berikutnya Punya dana darurat Cuma lupa ya Totalnya itu berapa Tapi kalau terakhir cek Kasarnya Kasarnya bisa Sampai setahun lah Setahun? Nice Oke skip ini Oke Oke skip Soalnya kan Masih belum bisa manage duit Oke 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 Jujur banget Oke gak apa Bagus bagus Setiap orang harus aware Baru bisa maju Yes Oke Berikutnya Punya Goalnya memang ngumpulin 6 kali dari gaji yang sekarang Oke Sudah setengah dari 6 Berarti udah 3 Tiga kali Dari penghasilan? Iya 3 kali dari penghasilan Bukan dari pengeluaran? Bukan 3 kali dari penghasilan Bulanan saat ini Oke Berarti sebenarnya kalau di convert Lebih dong ya Dana daruratnya Karena kan penghasilannya tadi lebih besar dari pengeluaran Iya Oke Kalau yang di ujung? Punya Tapi kurang lebih 1 tahun Kurang lebih 1 tahun tuh ngomongnya harus pay deal Gede loh Oke Kalau gitu ini udah final question Semua yang tadi sudah punya dana darurat Maju satu langkah Nah Sepertinya kita sudah punya Orang-orang yang paling Well future plan gitu ya Cuman untuk hasbi Gue ada pesan khusus Menurut gue semuanya udah keren banget Tinggal Tinggal Membangun pendeksi keuangan yang satu lagi Oke Tampaknya kita udah dapet nih Dua orang paling depan Yang sudah paling well future plan Asik keren ya So temen-temen kita kasih aplaus dulu kali ya Iya apresiat dulu keren Nah Sekarang gantiin gue kepoin dulu Kerjaannya apa sih Kalau boleh tau nih dua Yang ini gede banget nih income nih Kerjaannya apa nih? Wirausahawan Bisnis-bisnis aja Entrepreneur Betul Entrepreneur Ntar kita ngobrol ya Bisnis apa nih? So sebelahnya Oh Kayak tadi ada 2 sumber Jadi ada 2 kerjaan Yang pertama Jadi host dan kreatif di media Satu lagi Freelancer adalah pekerjaan Banyak orang Aku menganggur Freelancer Freelancer Karena host kadang MC Kadang apa Tapi kontrak beberapa So Kita bisa lihat nih temen-temen Ini ada entrepreneur Ada professional Plus freelancer ya Berarti Jangan pernah mikir kayak Oh kalau mau well future plan Harus entrepreneur doang Atau harus professional doang Nggak ya Everyone bisa Dan kalian dari tadi Dan ngikutin juga step by stepnya So mungkin gue pengen kasih Sedikit pesan terakhir buat kalian Tapi sebelum itu Mundur dulu deh Kasian begini ya Kita kan Semuanya Sejajar gitu ya Boleh balik lagi Ke tempat biasa Nah Ini mungkin buat penutup aja Temen-temen Sedikit selipan Edukasi Bukan pantun ya temen-temennya Jadi Kita udah belajar sama-sama Gitu ya Dari tadi Atur cash flow Atur alokasi uang Bangun fondasi keuang Dan bangun investasi Yang gue pengen kasih tau Buat semua anak-anak muda disini adalah Keuangan itu adalah Masalah persiapan Disiapkan sedini mungkin Supaya di masa depan Jauh lebih tenang Dan enak Dan jangan lupa Kekayaan itu Bukan masalah Semewah apa Barang yang kita gunakan Semahal apa Barang yang kita gunakan Tapi bagaimana pengaturan Keuangan kita Tadi denger tuh Intip-intip Udah punya aset Bayangin ya Kalau misalnya properti Disewakan Menghasilkan produktif Ya kan Asetnya produktif Menghasilkan income Ujung-ujungnya Pasti kita pengen punya Passive income That's the real Orang kaya That's the real Financial freedom So thank you banget Temen-temen semua Udah nonton Thank you Buat semua temen-temen Yang udah ada disini So mari kita Lambaikan tangan Dan say bye-bye Semuanya Bye